Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hairunisa Fadiyah Salsabila dengan NIM 2020-2244-068 Saya dari kelas G, Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2020 Tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di semester 2 Di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang saya dapatkan ketika mengikuti webinar dalam rangka Roadshow Yogyakarta Membangun Startup Digital yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2021 Dalam webinar ini terdapat 5 pembicara Yang pertama yaitu Prof. Dr. Siswantoyo SPD MKS AIFO Yang kedua Ignatius Trihastono S.Sos MM Yang ketiga Ihsan Badruzaman Yang keempat Anissa Chandra Dewi Yang kelima Prof. Dr. Nahiyah J.D. Fares MPD Ringkasan yang saya dapatkan dari webinar ini diantaranya adalah Ketika kita kita membangun sebuah bisnis atau menjadi founder sebuah bisnis kita harus melakukan beberapa hal diantaranya kita harus berpikiran bahwa bisnis yang kita bangun bukan sekedar untuk keren-kerenan kemudian produk yang kita bisniskan harus dibuat berdasarkan kebutuhan atau masalah yang ada di pasar kemudian seorang founder dituntut untuk cerdas dalam mengelola keuangan dan mencari sumber daya manusia yang tepat dalam melakukan bisnis kita juga harus fokus konsisten dan juga resisten dan juga di awal pembangunan startup ini kita dituntut untuk pantang menyerah karena sebenarnya dalam pembangunan bisnis tidak hanya bermudalkan uang atau materi tetapi juga bermudalkan mental yang kuat kemudian disini saya akan menyampaikan bagaimana bisnis itu dapat berjalan dan memperoleh keuntungan ternyata dalam langkah-langkahnya terdapat suatu langkah yang dinamakan bisnis model di dalamnya berisikan detail produk sumber daya strategi marketing dan sumber penghasilan bisnis bisnis dibagi menjadi beberapa macam yaitu bisnis franchise bisnis manufaktur bisnis marketplace bisnis dropship bisnis reseller dan bisnis subscription manfaat dari adanya model bisnis itu sendiri adalah sebagai pembeda dengan kompetitor sehingga manajemen perusahaan menjadi lebih terarah atau teratur serta mudah dijelaskan ketika ada investor yang datang dalam model bisnis kita juga memperhatikan teaming beberapa hal yang kita perhatikan adalah momentumnya harus pas melakukan perhatian terhadap regulasi yang ada kemudian memperhatikan pionir atau followers dari bisnis kita kemudian ada funding yaitu modal bagaimana pemusatan modal dan pengeluarannya sehingga dapat dialokasikan dengan sebaik mungkin dan seproporsional mungkin dalam hal ini kita harus memperhatikan produknya yang sesuai dengan kebutuhan pasar kemudian memperhatikan marketnya agar marketnya besar sehingga bisnis kita bisa mendapat skala yang besar pula kemudian yang tidak kalah penting adalah mencari investor yang memiliki visi yang sama kemudian dalam bisnis biasanya akan dijalankan oleh beberapa orang yang membentuk kelompok atau tim nah dalam tim itu sendiri kita harus memperhatikan beberapa aspek-aspek sehingga tim dapat berjalan dengan baik dan bisnis yang dijalankan bisa semakin berkembang diantaranya yaitu sumber daya manusianya kemudian struktur organisasinya kemudian peraturan dalam perusahaan tersebut jobdesk SOP target KPI reward dan punishment juga apabila ada akwota tim yang melanggar kemudian budaya dalam organisasi itu atau dalam perusahaan itu juga harus jelas kualitas sumber daya manusianya harus jelas dan sebaik mungkin dan sebisa mungkin untuk dipertahankan kemudian visi dan misi dari perusahaan itu sendiri harus jelas dan tiap-tiap anggota harus bisa membedakan hubungan kerja pertemanan dan juga keluarga dalam artian para anggota tim harus dituntut untuk menjadi profesional sehingga bisnis dapat berjalan dengan lancar demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh